Sekarang udah bukan zamannya lagi top up ngeribetin, apalagi kalau udah kenal Mabarin. Kalian tinggal buka websitenya di mabarin.com, pilih game kesukaan kalian, masukkan UID dan pilih item yang kalian inginkan, tentunya dengan harga terjangkau khas Mabarin, tinggal pilih pembayaran dan jangan lupa masukkan wotit untuk dapatkan diskonnya. Langsung deh order dan diproses oleh Mabarin, udah selesai langsung dah gaca dan boom, luar biasa. Jadi jangan lupa top up di Mabarin aja. Oke, setelah selesainya Arkon Quest Fontaine dan menelaah sedikit isi dari questnya, saya jadi ikut menelaah Arkon Quest lainnya, yang mana yang paling saya sorot dalam hal ini adalah Arkon Quest Traveler, atau sebut saja Arkon Quest Bersama Denslip. Nantah kenapa justru menghadirkan cerita yang agak menjauh dari cerita utama, bahkan koneksinya dengan Arkon Quest Region menjadi semakin jauh seiring berjalannya cerita. Nah hal itu pun juga sedikit diperparah dengan frekuensi hadirnya quest yang sangat-sangat jarang, dan sekali hadir temanya bahkan bisa langsung berubah. Nah tetapi untuk hal ini sebenarnya tidak jadi masalah yang berarti. Namun, itu sebelum Arkon Quest Fontaine, yang mana setelah rilisnya Fontaine dan cerita dibaliknya, ya seperti yang saya katakan tadi, Arkon Quest Traveler terasa menjauh dari cerita utama saat ini. Jadi melalui video ini mungkin saya bakalan sedikit ngalor ngidul seputar quest Denslip, dan mungkin sedikit memprediksi kapan Dain balik, dan kapan quest Denslip masuk ke alur cerita utama. Jadi langsung saja kita masuk kepada pembahasannya. Nah oke, jadi hal yang sebenarnya menjadi isu utama kenapa kemudian saya naikkan video ini, adalah fakta bahwa Dragons of Rain dan juga Primordial One, yang awalnya dirilis hanya sebagai Arsip, namun sekarang sudah masuk ke alur utama cerita, yang mana bahkan nih ya, aspek yang saya sebutkan tadi bukanlah sebuah quest, melainkan hanya sebuah Arsip dari World Quest Enkanomia di 2.4. Nah mungkin questnya sendiri beberapa ada yang tidak ingat, tetapi saya yakin banyak dari teman-teman yang justru ingat terhadap Arsipnya. Tetapi apakah kemudian hal ini sespesial itu, bahwa Dragons of Rain dan Primordial One naik tier, yang awalnya Arsip menjadi alur cerita utama. Nah sebenarnya kalau sekedar naik tier aja teman-teman, nggak terlalu spesial ya. Namun saya merasa bahwa Arsip Dragons of Rain dan juga Primordial One, ditreat dengan baik, dan progresnya masuk menjadi cerita utama menurut saya sangat spesial, meskipun mungkin tidak banyak yang menyadarinya. Nah untuk Primordial One sendiri, tanda-tanda bahwa lore tersebut naik jadi cerita utama, itu sudah nampak pada pengenalan istilah Descender pada Arkon Quest Sumeru, yang dikatakan adalah pendatang dari luar, dan Descender pertama adalah Heavenly Principles. Dan sejak saat itu Descender menjadi isu yang penting, yang juga dibahas pada berbagai macam artefak Sumeru, sampai di Arkon Quest Fontaine disebut sebagai The First Arsipur. Jadi ada peningkatan secara perlahan pada lore tersebut, yang kemudian membuat Primordial One, meskipun belum disebut namanya secara langsung, sudah menjadi bagian dari alur cerita utama. Nah begitu pula dengan Dragons of Rain, yang diintroduce jadi bagian Arsip yang sama dengan Primordial One, tetapi kemudian dimunculkan pada Quest kedua dari Nahida, dan pada akhirnya, sosok New Village muncul sebagai jelmaan Dragons of Rain, yang bahkan menurut saya pribadi, kehadiran New Village itu impactnya minimal 75% dari lore yang hadir, serta yang berubah setelah Arkon Quest Fontaine. Nah kemudian sekarang, bagaimana dengan Arkon Quest Traveler dan juga Densleep yang ada di sana? Nah berbeda dengan dua Arsip yang saya sebutkan tadi, topik yang dihadirkan pada Arkon Quest Traveler, justru perlahan menjauhkan Arkon Quest ini dari alur cerita utama. Bahkan kalau dikategorikan nih sebagai cerita yang stand-alone, yang benar-benar terpisah dari cerita utama pun, saya rasa masih bisa dianggap benar. Nah sekarang kita coba telah sedikit seluruh questnya. Pertama dari World Quest Boggiver, yang mana pada quest tersebut, Dain bersama Traveler itu mencari jejak dari Abyss Order, selepas operasi mereka di sekitaran Mondstadt, yang mana isi ceritanya masih nyambung dengan Arkon Quest Mondstadt, karena Duvalin yang menjadi masalah utama pada quest tersebut, dipengaruhi oleh Abyss Order. Kemudian quest kita akan bertemu kembali, sajian utamanya memang bertemunya Traveler Sibling dengan Traveler, tetapi yang diutamakan pada questnya adalah rencana dari Abyss Order untuk mengendalikan Ossial dengan memanfaatkan patung Barbatos, yang mana operasi itu dikatakan salah satu dari bagian operasi besar Loom of Fate, yang mana mengingat salah satu objeknya adalah Ossial dan juga patung Barbatos, quest ini sendiri masih terdapat singgungan dengan Arkon Quest yang hadir sebelum-sebelumnya. Nah tetapi quest yang hadir setelahnya, yang juga baru saya sadari, menjadi semacam titik balik, yang membuat saya berpikir Arkon Quest Traveler bersama Denslip menjadi cerita yang stand-alone. Nah jadi quest traveler di Chasm itu membahas tentang kutukan Kendria dan prosesi pemurnian dari kutukan tersebut, yang berujung gagal juga kan. Dan seingat saya, Arkon Quest yang hadir sebelum bahkan sesudah tidak ada yang bersinggungan dengan apa yang terjadi di Chasm, bahkan pada quest setelahnya yaitu Caribert, kita justru dibawa kembali ke masa lalu untuk menjalankan ingatan dari Traveler Sibling, dan sekali lagi, ceritanya hampir sama sekali tidak berhubungan dengan Arkon Quest Region, yang saat ini saya anggap sebagai cerita utama. Nah jadi untuk sajian topiknya, menurut pandangan saya sangat berbeda ya. Nah ini saya rangkum sedikit, untuk Arkon Quest Region, itu berkutat pada Gnosis, kemudian operasi patui, dan sekarang mulai merembet kepada Happy Leap Principles, dan tentu saja selestia. Nah sedikit pengecualian untuk chapter prologue Mondstadt ya, yang ada singgungannya dengan Abyss Order. Nah sedangkan untuk Arkon Quest Traveler, itu berkutat pada topik Kenriah, dan juga Loom of Fate, Abyss Order. Nah mungkin karena perbedaan topik yang dibawakan juga lah, Arkon Quest Traveler terasa menjauh dari Arkon Quest Region. Sedangkan Arkon Quest Region, karena tiap regionnya itu terdapat operasi fatui, dan juga mengangkat sedikit soal Gnosis, jadi terasa berkesinambungan, berbeda dengan Arkon Quest Traveler. Nah tetapi terlepas dari pandangan saya, soal Arkon Quest Traveler, yang serasa memiliki cerita yang standalone, saya pribadi punya sedikit pendapat, akan dibawa kemana, Arkon Quest Traveler ini ke depannya. Nah sedikit pertanyaan, apakah Dain salah satu protagonis di Arkon Quest Traveler, nantinya akan masuk ke cerita utama? Jawabannya sudah pasti, ya mengingat dia hadir menjadi salah satu fitur karakter pada teaser jejak kaki. Nah tetapi jujur saja, pada titik ini ada sedikit kekhawatiran dari saya, utamanya karena chapter Kendriah, itu hadir setelah chapter Snesnaya, yang artinya, kemungkinan pada saat itu, urusan dengan fatui sudah selesai, begitu pula dengan urusan terhadap Gnosis, yang mungkin bakal beres setelah urusan di Snesnaya. Nah yang agak saya khawatirkan, aspek ini justru semakin menguatkan asumsi saya bahwa Arkon Quest Traveler benar-benar cerita yang standalone, dibandingkan Arkon Quest Region saat ini. Jadi apa yang terjadi di Arkon Quest Traveler adalah semacam setup untuk membangun cerita di chapter Kendriah nantinya. Dengan kata lain, semacam prolog untuk sebuah cerita baru, yang hadir setelah cerita pengejaran Gnosis, fatui itu berakhir. Nah jujur bukan suatu masalah sih seharusnya, yang mana mungkin cerita tentang konflik dengan Celestia, dan juga Happily Principles, kemungkinan masih akan berlanjut. Tetapi jujur saja, agak sayang gitu. Dain yang notabene-nya adalah seorang pengamat, yang ditunjukkan dengan jelas pada berbagai macam video aneka koleksi, tetapi pada akhirnya tidak ikut ambil bagian dalam konflik Tifat. Nah ini, sorry ya, saya baru ingat untuk menekankan bahwa objek utama di sini itu adalah Dain, bukan Arkon Quest Traveler. Nah di Fontaine dan region sebelumnya, sudah jelas ya bahwa Dain tidak terlibat, atau ambil bagian sedikit pun, pada konflik di sana. Nah yang sekarang ada potensi hanyalah Natlan dan juga Snesnaya. Itu pun tergantung daripada apa yang akan dihadirkan pada lanjutan Arkon Quest Traveler di chapter 4 ini. Oke, ini mungkin sedikit dugaan kasar saya aja ya, tentang kapan Dain selanjutnya muncul, dan bisa nggak kira-kira di kemunculan Dain selanjutnya, menjadi semacam indikasi bahwa dia akan ikut pada konflik Tifat. Nah, saya bukan leakers, dan kalaupun ada yang nge-leak di komentar, pasti saya blokir. Tetapi menurut saya, jika berkaca pada region-region sebelumnya, paling cepat itu Dain muncul kemungkinan di 4.4 sih. Paling cepat loh ya. Jadi ada kemungkinan juga di 4.5 dan seterusnya. Nah untuk 4.3, entah kenapa saya ngerasa bahwa jadi momen yang tepat buat Dragon Spine comeback. Karena udah 2 tahun cerita primordial Albedo itu kagak berlanjut, ditambah Albedo juga udah 1 tahun gak riran, dan patch depan bertepatan dengan Christmas, yang mana 1.2 dan 2.3 waktu Dragon Spine hadir, selalu berjalan waktu Christmas. Jadi udah tepat banget tuh, 4.3 buat menghadirkan kembali Dragon Spine. Yah, tapi sebenarnya itu harapan saja sih. Nah kita balik ke soal Dain dan juga Archon Quest Traveler. Nah terlepas dari kapan Dain bakal muncul kembali, saya rasa kita masih bakalan berkutat pada identitas dari The Sinner. Karena di akhir Quest Carribert kemarin, Dain sudah mengantongi identitas The Sinner, tetapi masih butuh konfirmasi segala macam. Jadi mungkin selanjutnya saat bertemu dengan Dainsleep, kita sudah bakal tahu identitas dari dia. Nah identitas dari The Sinner ini, serta akan diapakan The Sinner nantinya, yang menurut saya bakal menentukan, apakah Dain nanti masuk ke Archon Quest utama selanjutnya atau tidak. Kalau nih ya misalnya, The Sinner atau entitas apapun yang akan muncul di Archon Quest Traveler selanjutnya, bakal menjadi Weekly Boss, saya rasa ada potensi Dain akan ikut di Archon Quest utama. Karena di Sumeru kemarin, Weekly Boss kedua itu terikat dengan Sovereign. Kemudian di Fontaine, Sovereign akhirnya masuk ke Archon Quest. Mungkin logika sederhananya begitu sih. Nah kenapa saya katakan ada potensi Archon Quest Traveler bakal menghadirkan Weekly Boss? Ya sesimpel karena Archon Hydro sudah tidak ada gitu kan, yang mana pada Liyue, Inazuma, dan juga Sumeru, Weekly Boss kedua selalu hadir pada Quest kedua dari Archonnya. Sedangkan di Fontaine, Archonnya sudah tidak ada. Jadi mungkin slot itu bisalah diisi oleh Archon Quest Traveler nantinya. Ya walaupun Furina pun juga ada kemungkinan isi slotnya, walaupun saya nggak begitu yakin, terus jangan lupakan juga Newpilet, yang merupakan Archon secara de facto saat ini, yang memiliki peluang yang jauh lebih besar menghadirkan Weekly Boss kedua. Nah ini juga jadi semacam kesempatan sih, buat Archon Quest Traveler itu ngasih semacam kenangan pada Tivat. Mengingat sejauh ini kan yang dihadirkan hanya domain sementara doang, tanpa bisa dikunjungi lagi. Nah tetapi balik lagi ya teman-teman, ini hanya sekedar harapan sih dari saya pribadi, yang bahkan apa yang saya sampaikan pada video ini, kebanyakan ngalor ngidulnya ketimbang analisis dari serangkaian peristiwa. Tetapi paling nggak, teman-teman bisa dengar lah keluh kesah dari saya, dan nggak saya pendem lagi hal-hal terkait dan slip sejauh ini. Nah untuk identitas dari The Sinner, mungkin bakalan kita bahas awal Desember kali ya, atau agak pertengahan gitu, karena saya rasa yang dulu saya sampaikan di video curry bird atau apa gitu, udah nggak palit untuk saat ini. Mengingat dugaan saya soal identitasnya, justru bekerja sama dengan heavenly principles. Jadi ya mungkin saya kumpulin bahan dulu, baru ntar saya sampaikan ke teman-teman melalui sebuah video. Oke, jadi sekian dulu video sederhana kali ini tentang keluh kesah saya pribadi akan Archon Quest Traveler, serta Densleep, yang terasa semakin menjauh dari konflik Archon Quest region, yang notamennya, menurut saya pribadi, saat ini menjadi cerita utama. Ya, barangkali teman-teman ada yang tidak sependapat soal pandangan saya terhadap Densleep, ataupun Archon Quest Traveler, mungkin bisa langsung komentarkan saja. Mungkin banyak yang kontra, boleh banget disampaikan. Tapi ingat, tolong bukan leaks ataupun spoiler yang belum rilis. Oke, terima kasih sudah menyimak sampai habis, dan jangan lupa buat like, komen, serta subscribe, sebagai bentuk dukungan teman-teman pada channel World of Divat. Saya Pur Biruni, selaku narator izin pamit. Adesra, ebis. Nah, sebelum ditutup, saya mau berterima kasih dulu pada Bang Sora, yang udah donasi melalui Saweria. Nah, soal tebakannya, bener banget bang, narasinya terdapat pada set Flower of Paradise Lost. Itu artefak lore-nya emang gokil sih. Nah, tetapi karena akan saya bahas jadi video, jadi nggak saya detailkan ya bang, tapi saya kasih clue, lore-nya terdapat di sini. Oke, terima kasih sekali lagi atas donasinya, dan semoga rezekinya dibalas berlipat ganda. Bye-bye.